Bapak-Ibu sekalian disini tampak tumpeng yang bentuknya seperti gunung, kuat dan kokoh. Ya masih bersama kami disini di Tendak Sitren Baby Moana. Iya. Baby Moana sama mbak yang baru ya. Udah cocok nih. Cocok. Mau karena anak kecil kalau mau berarti anak kecil itu tahu aku bikin nyaman. Iya kan. Eh tadi ini emang benar-benar ya ini anaknya aku asuh ibunya mau bapaknya lihat pegangan tangan. Iya karena bentar lagi lahir Moana baru. Eh tapi ngomong-ngomong gimana berat. Ini Baby Moana kan mungil kelihatannya ya tapi mohon maaf ini pas digendong ini berat ya. Ibu ini sih ampek ya ampek. Seperti bayi-bayi asli biasanya seperti itu ya ampek gitu jadi sehat. Ya tuh matanya tuh bercerita. Matanya tuh jalan. Berbicara iya. Oke tapi kali ini ini semua rangkaian acara sudah diberikan kelancaran alhamdulillah insyaallah ya. Dan tampaknya ini akan ada tausia dan juga doa dari guru saya. Abi Amir Faisofa. Abi. Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlomba-lomba berlomba-lomba berlomba-lomba. Cium tangan Moana. Iya. Itu sunnahnya. Oh gitu. Itu sunnahnya ke Irfan. Masya Allah. Inilah dia rahasia kesucian anak kita. Makanya anak-anak kita gak punya dosa. Jadi anak cium tangan orang tuanya oke. Iya. Tapi kita pun orang tua jangan sungkan. Jangan sungkan. Tunggu tangan anak kita. Benar. Oh ya Allah Masya Allah. Dan kata Nabi. Waktu Nabi mencium tangan Hasan. Mencium tangan Hussein. Cucunya. Orang-orang kafir menertawain. Dia mengatakan bahwa. Kamu gak malu cium tangan anak kamu. Terus kata Nabi. Man la yirham la yirham. Siapa yang tidak memberikan kasih sayang. Allah gak akan mengasihkan. Jadi mencium tangan anak. Tanda bukti kasih sayang. Justru ya. Di momen kali ini. Ini banyak tamu dalam juga yang sampai makan. Sambil hadir. Boleh berikan tausia kepada kita semuanya. Sekaligus doa untuk baby Muana. Boleh boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang Allah muliakan. Keluarga besar. Mbak Icis, Mas Rian. Dan Ananda Muana. Dan seluruh hadirin hadirat. Lebih khusus Kak Irfan. Dan Mbak Vega. Insya Allah. Terima kasih ini semua. Kita bisa bertemu di sini. Dan teman-teman sebetulnya. Acara Tedak Sinten ini. Hanyalah simbol-simbol kehidupan. Jadi tadi Abi Amir melihat. Mbak Icis, Mbak Rian. Muana ini. Dia disentuhkan ke bumi. Terus diajarin simbol-simbol kehidupan. Jadi ada pilihan-pilihan. Bahwa hidup itu ada pilihan-pilihan. Teman-teman. Itulah nasib. Manusia. Tapi kita tidak bisa memastikan. Dan orang tua pun tidak bisa memaksa. Karena. Dia tetap punya garis hidupnya yang Allah tentukan. Nah tadi. Kita hanya mengajarkan bahwa. Inilah pilihan-pilihan hidup. Dan bisa jadi. Ananda. Muana ini. Dia. Akan menjadi apa yang sudah Allah tentukan. Pemirsa rahimah kemullah. Sejak Allah subhanahu wa ta'ala. Menciptakan manusia. Masih berupa nutfah. Empat puluh hari. Lalu berkembang. Menjadi alakoh. Alakoh artinya sudah mulai menimpel. Ke dinding rahim. Sang ibu. Seperti lintah. Dan dia sudah mulai. Mengisap darah sang ibu. Disitu. Sang ibu sudah mulai mual-mual. Jadi kalau mual-mual itu kenapa? Karena sang ibu sudah mulai dia. Diisap darahnya. Oleh sang bayi. Lalu kemudian. Empat puluh hari kemudian. Dia sudah berupa mudrah. Disinilah anak. Yang kecil ini. Didatangin oleh malaikat. Fayur silu ilaihi l-malak. Fayumfaku fihir ruh. Lalu ditiupkan roh. Kepadanya. Disini kemudian. Allah tentukan takdirnya. Wayu maruh. Bi'ar ba'i kalimatin. Mbak Icis. Mas Rian. Ini ada empat. Yang akan. Dijalanin oleh ananda mu'ana. Yang pertama. Bikat birizkihi. Allah sudah menentukan rezekinya. Tidak pernah menyangka. Mbak Icis. Setelah jadi begini. Inilah nasib yang Allah tentukan. Ini sudah tertulis nasibnya. Bikat birizkihi. Apapun orang tua memaksa. Tidak bisa kita maksa anak. Tetap anak akan menjalani hidupnya. Dan garis rizkinya yang Allah tentukan. Kemudian yang kedua. Yang Allah tulis. Waajalihi. Dan ajalnya. Nah. Kapan dia lahir. Dimana dia lahir. Dan kapan dia meninggal. Dimana dia meninggal. Allah sudah tulis. Yang ketiga adalah. Syakiyun. Apakah dia hidup nyaman. Apakah dia hidup sulit. Semua sudah ada nasibnya dari Allah. M.S. Dan terakhir. Apakah dia bahagia. Atau sedih. Semua sudah tertulis. Teman-teman. Rahimah kemullah. Tadi. Diajarkan dalam. Acara Tedaksinten ini. Bahwa ada dua. Yang harus kita. Jadikan prinsip hidup. Pertama. Kita berbuat baik. Kepada manusia. Tadi. Tadi kita mesin baiknya. Bagi-bahagia. Subhanallah. Bahagia kan. Nah. Jadi kita tuh bahagia. Kalau kita berbagi. Kita bahagia. Kalau kita berbagi. Semakin seorang bakhil. Semakin sengsara. Semakin seorang berbagi. Semakin dia bahagia. Perhatikan. Semakin berbagi. Semakin produktif. Tidak akan pernah kurang. Alam semesta ini. Dari kekayaan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita memetik padi. Tumbuh padi yang baru. Berbuah padi yang baru. Alam semesta berbagi kepada kita. Setiap hari matahari. Mengirimkan cahayanya kepada kita. Untuk kehidupan di buka bumi. Dan matahari. Tidak pernah kekurangan cahaya. Sama. Kebaikan. Terhadap manusia. Ini sebuah kewajiban. Dan tadi. Dalam rangkaian acara. Teraksinten. Kita diajarkan untuk berbagi. Terhadap kemanusiaan. Dan ternyata teman-teman. Risalah tertinggi. Dari hidup kita. Diciptakan adalah. Untuk menyelamatkan. Kemanusiaan. Di muka bumi. Lalu setelah itu. Kita diajak jalan-jalan. Dalam teraksinten tadi itu. Menyaksikan. Mohana memberikan makan ayam ya. Oh subhanallah. Ya. Kasih makan ayam tadi kan. Subhanallah. Perhatikan teman-teman. Apa artinya. Bahwa. Bapak Ibu Mullah. Kita harus juga berbuat baik. Kepada lingkungan kita. Dalam Islam. Ada namanya. Bap. Fikhul bi'ah. Fikih lingkungan. Subhanallah. Makanya. Kalau kita bertetangga. Kita tidak boleh. Membuat sumur. Lebih dalam. Daripada sumur tetangga kita. Sehingga air di tetangga kita itu. Berkurang. Gara-gara sumur kita lebih dalam. Tidak boleh kita. Membuat jendela. Yang dari jendela itu. Kita bisa mengintip. Aorot tetangga kita. Tidak boleh. Itu fikhul bi'ah. Tidak boleh kita suka-suka. Kita menjual rumah kita. Tanpa menawarkan lebih dahulu. Kepada tetangga kita. Fikhul bi'ah. Fikih lingkungan. Termasuk juga. Kita tidak boleh. Menyakiti hewan-hewan. Yang dekat dengan kita. Menyakiti kucing. Tahu enggak Bapak Ibu Mullah. Nabi menyebutkan sebuah riwayat. Imro'atun abidah. Seorang wanita ahli ibadah. Habasat hirotan. Mengikat seorang kucing. La hiya at'amatha. Dia tidak memberinya makan. Wa la hiya tarokatha. Dan dia tidak memberinya. Dia hidup bebas. Ternyata teman-teman. Dia masuk neraka. Karena kucing itu mati. Diikat oleh seorang perempuan. Perhatikan teman-teman. Tadi diajarkan. Ananda Moana. Dia berbagi kepada ayam pun. Supaya kita memaknai hidup ini. Dalam kebaikan. Kebahagiaan ilah. Yang disebut dengan perjalanan kita semua. Jadi kita. Dengan program ini. Belajar. Bagaimana kita menapaktilas. Kehidupan. Sampai kita menghadap Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan. Semoga ananda Moana berkah. Semoga ayah ibunya berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin. Hamdan na'imin. Hamda yuwa fi ni'amahu yu ka'fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi. Lijalali wajikal karimu adimu sultanik. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah hari ini kami berkumpul. Karena kami mencintaimu. Hari ini kami berkumpul. Untuk mengantarkan ananda kami. Anda Moana. Hari ini kami berkumpul. Karena kami ingin mengajarkan sebuah kehidupan yang hakiki. Untuk ananda kami. Anda Moana. Jadikan ananda Moana anak yang berkah. Jadikan ayah ibunya berkah rizkinya. Berkah keluarganya. Berkah keturunannya. Berkah semua orang yang mencintainya. Berkah semua keluarga yang bersamanya. Berkah semua orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Dan kita semua insya Allah dikumpulkan di surga. Sebagai ahli surga. Bersama para penghafal Al-Quran yang telah dibantu. Yang telah didonasi. Dan tadi berkumpul untuk membesarkan keluarga ini. Masya Allah. Kita semua insya Allah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fi dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kila adab an-nar. Rabbana hablana min azwajina. Wa zurriyatina kurata ayun. Wa ja'alna limuntaqin imama. Wa sallallahu ala siddhina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Abi Amir Faiswafat. Terima kasih Abi. Tausia dan doanya tuh. Aduh Abi tuh masya Allah. Masya Allah. Sayang sekali sama anak kecil. Iya. Dan itu ada tausia tidak hanya untuk keluarga Icis. Tapi juga kita semuanya. Kita semua yang punya putra putri. Terima kasih. Abi terima kasih ya. Selanjutnya kita akan menuju ke prosesi terakhir. Yaitu pemotongan tumpeng. Pemotongan tumpeng. Dan ini nantipun suapannya akan diberikan pada para orang tua. Orang tua. Oke. Baik. Mungkin teman-teman boleh dipersiapkan dulu tumpengnya. Iya. Ini tumpeng ini adalah sebagai kembali simbol. Simbol rasa syukur. Kalau kita bisa melihat bentuk tumpeng itu segitiga mengerucut ke atas. Ke atas. Ke yang satu. Ke satu titik. Iya. Jadi apapun yang kita raih. Itu harus disyukuri dan juga kita panjatkan. Terima kasih pada yang maha pemberi rejeki. Satu-satunya yang di atas. Ya Allah SWT. Allah SWT. Dan juga kita bisa melihat juga di dekat tumpeng itu biasanya banyak sekali. Pakanan pendukung lainnya. Lauk pauk. Betul. Yang itu juga ada maknanya ya apa itu? Ya apa ya. Lu baru mau nanya A-A. Ini kalau aku melihat mungkin disini ada bermacam-macam ada nasi sebagai pokoknya. Utamanya makanan kita orang Indonesia. Terus telur A. Ini kalau telur ini juga banyak diprosesi. Si A-A. Jadi ini pokoknya bermacam-macam kenikmatan yang diberikan kepada kita. Betul. Oke. Kita akan mulai prosesi. Ayo ya tumpeng bersama kita disini. Dan juga kepada para orang tua. Kami mohon untuk bergabung bersama kami disini. Ayo Ayang. Yang Cik. Yang Cik disini. Oke. Para orang tua kami undang untuk. Para orang tua kami persilahkan. Karena pada proses terakhir ini. Nanti Richie sama Pudrian. Akan diberikan kesempatan untuk memberikan suapan kepada orang tua. Mungkin kembali mengingat kalau dulu orang tua yang menyuapi kita saat kita belum bisa makan dengan benar ya A. Sekarang waktunya anak kembali berbakti. Menyuapi orang tua tercinta. Oke. Oke. Silahkan mungkin perlengkapannya. Baik. Silahkan perlengkapan yang lainnya. Untuk dadah wacara potong tubang. Nanti tubang akan dipotong oleh Rian. Kemudian diserahkan kepada Ricis. Dan Ricis yang akan memberikan lauknya. Bapak Ibu sekalian disini tampak tubang. Yang bentuknya seperti gunung. Kuat dan kokoh. Merupakan harapan dari kedua orang tua. Ricis dan Rian. Kiranya Baby Moana di dalam menjalani kehidupannya kelak. Masya Allah banyak banget nasinya Papa Rian. Dengan tekat. Yang kuat dan mantap. Masya Allah. Kuat dan mantap ya. Wow ini lauknya juga banyak Papa Rian. Nasinya. Oh ibunya minta nasi untuk berempat. Orang kan biasanya simbolis itu dikit doang ya. Biasanya tumpeng simbolis dikit gitu ya. Kayaknya Papa Rian. Ini Icis langsung ingat. Berarti Icis itu tidak lupakan keluarga. Mungkin ini terbiasa makan nasi padangnya yang dibungkus. Semoga jadi gede. Request lagi katanya. Ayamnya banyaki. Udangnya banyaki. Nantinya banyak banget. Di sini tampak lauk pauk. Yang melimpah di sekitar Tumpeng. Merupakan harapan dari Rian dan Ricis. Kepada Baby Moana. Kiranya di dalam menjalani kehidupannya kelak. Akan senantiasa mendapatkan berkat rahmat. Yang melimpah ruah dari Allah SWT. Dan Pemirsa kita akan melihat. Sekarang akan ada proses penyemberian suapan. Kepada orang tua. Dan ini ada proses yang terakhir. Kami meminta doa mudah-mudahan. Ini merupakan sebuah doa. Untuk Moana dari orang tua. Begitupun dari nenek kakeknya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih. Pada Pemirsa yang telah mengikuti acara ini. Dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu. Untuk kita semua bahwa luar biasa. Di Indonesia itu tradisi begitu banyak. Dan semuanya juga banyak pesan-pesan moral. Yang diberikan melalui prosesi demi prosesi. Yang kita lewati bersama. Betul sekali. Oke. Mungkin alangkah baiknya. Juga kita akan diringi. Oleh Marawis dari Mas Kanul Hufaz. Mas Kanul Hufaz. Ini juga merupakan pesantren dari Mbak Oki, Ustazah Oki. Betul. Ya Masya Allah. Terima kasih Ibu Astuti. Ibu Astuti terima kasih. Oke Pak Mirsa. Saya Irfan Hakim bersama dengan. Saya Vega Darwanti. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!